Oke halo teman-teman kembali lagi di channel holyboy di video kali ini gue masih tahu tutorial cara install update menu versi 2 di game GTA 5 kalian jadi apa sih mod menu versi 2 ini ini adalah mod menu yang wajib banget guys kalian gunakan ketika kalian bermain GTA story mode single player atau GTA offline guys karena kalian nanti bisa nge-spawn senjata, spawn kendaraan dan masih banyak fitur lainnya oke untuk tutorial installnya ada di air video jadi simak videonya sampai selesai guys nah kalau kalian bertanya bang apa bedanya bang menu 1 sama menu 2 nah yang sebenarnya adalah sama-sama menu cuman yang membedakan yaitu pengembangnya guys jadi ternyata pengembang menu yang dulu itu sudah tidak mau lagi untuk mengupdate menu versi terbaru akhirnya pindahlah atau ganti pengembang dengan pengembang yang baru yang dia berkomitmen untuk mengupdate dan memperbaiki bug yang ada di versi menu sebelumnya oke langsung aja kita bakal review mod menu versi 2 ini seperti apa untuk membuka menu seperti biasa pencet F8 ya disini banyak menu-menu yang bisa kalian gunakan gue bakal review dari player option terus ke wardrobe dulu ya guys ya disini yang gunanya untuk kita mengganti pakaian yang pertama kita rubah torso nah ini pakaian kalian bisa pilih bebas yang kalian inginkan terus tekstur ini ganti warna ya guys ya jadi kalian bisa lebih variatif lagi ya untuk baju-bajunya selanjutnya disini kita bisa ganti celana nih ganti celana kita cocokin sama baju basket gini guys oke selanjutnya sepatu juga kita bisa rubah ya disini ada tipe-tipenya nih bisa nyekir pokoknya ini menu untuk merubah baju ya guys ya masih di player option kita ke bawah kesini dan disini ada menu yang namanya invisibility kalau kita di on-in ini namanya good mode atau unlimited darah guys sekarang langsung aja kita coba rudal di bawah sini ya nah aman ya darah nggak berkurang dan karakter nggak mati karena kita udah aktifin si invisibility ini nah kalau yang bawahnya invisibility ini adalah mode menghilang ini guys dan gua juga nggak tahu gunanya ini untuk apa mungkin untuk kayak sinematik-sinematik itulah bikin video ya supaya nggak kelihatan si karakternya ya mungkin itu terus selanjutnya fitur lain adalah superan yang disini kita bisa lari kencang terus ada super jump kita lari kencang terus lompat tinggi aja itu tuh tuh Aduh anjay jadi ngapung anjir ngapung untuk terbang guys dan selanjutnya ada fitur yang keren yaitu ada walk on the water jadi kita bisa berjalan di bawah air guys kita coba di sini jalan di bawah air kayak gimana belum lihat-lihat-lihat-lihat nah 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 iya ini dia kita bisa berjalan di atas air seperti Aquaman anjir ini kita bisa berantem sama hiu berarti guys ya oke sekarang kita langsung aja ke daratan lagi guys tapi ini aman loh darah nggak berkurang ya jadi enak nih kita coba mengeksplore laut lebih dalam lagi belum ada kan yang mengeksplore tengah laut nanti kan tiba-tiba suka ada hiu tiba-tiba mati lah kita coba guys nanti menggunakan menu walk on the water ini Oke kita sudah di daratan kita udah kembali lagi ke daratan Aduh aduh sabar guys kita harus masuk ke dalam ininya dulu apa bandara nah seperti itu terus super jam kita matiin superan kita matiin juga selanjutnya ini ada ignore by everyone ini kalau kita nembak nembakin ya misalkan di jalan umum nih kita tembakin kalau ini aktif nanti si masyarakatnya atau CNPC nya bakal diem guys nggak bakal ada reaksinya tapi kalau kita matiin ini nanti bakal ada reaksi lari atau ketakutan selanjutnya disini ada wanted level kalian bisa gunain misalkan kalian mau berantem sama polisi bintang lima nih tinggal kalian klik kanan-kiri aja kalau kalian mau disedikitin atau dimatiin tinggal Scroll aja guys Oke langsung aja disini selanjutnya ada never wanted yang pastinya kalian tidak akan digejar oleh polisi Oke selanjutnya selanjutnya ini untuk player option sudah ya selanjutnya disini ada vehicle option di sini ada vehicle spawning dan kita bisa nge-spawn kendaraan sesuai kategori guys di gua spawn SUV seperti apa nah seperti ini terus juga ada mobil sedan nih Nah mobil sedan-sedan kayak gini butut anjay jelek nih limosin guys nah kayak gini oke selanjutnya ketika kita sudah nge-spawn kayak gini nih kita bisa memodifnya guys di player option terus ada menu custom di sini ada wheels ya atau pelek nih kalian bisa rubah-rubah peleknya sesuai yang kalian inginkan nih banyak banget yang bisa kalian ganti-ganti ya di sini termasuk kita bisa tambah turbo dan kalau kalian males upgrade manual kita bisa upgrade otomatis kalian klik auto-upgrade dan ini mobilnya sudah paling kenceng guys ini tergantung dari tipe mobil ya kalau tipe mobilnya bisa di upgrade banyak bakal lebih keren guys dari ini berarti ini suhu mentok segini aja guys Oke selanjutnya fitur yang lain ada weather atau cuaca ya di sini kita bisa atur kayak misalkan cloud smoke nah ini nih kayak berkabut over rain dan ini hujan hujan badai nih ada petir guluduk terus ini apa di netral snow nah ini juga untuk versi terbaru ya sudah support dengan snow apa namanya salju guys biliar ini Oh ini angin-angin kenceng anjir angin kenceng tapi ada salju salju-salju nya guys Oke selanjutnya kita ganti lagi ke yang ekstra Sunny supaya bagus ya guys ya terus ada yang namanya time juga di sini klik time di sini kalian bisa atur jam ya guys ya ini jam 22 23 01 2345 nah ini semakin malam semakin siang semakin sore bisa kalian atur-atur nah kalau kalian mau di bentok ini misalkan agama mau distakin aja di jam 12 siang kayak gini ya kalian langsung aja pause lock time nah disini nanti jamnya atau cuacanya ini enggak akan berubah-berubah guys jadi mentok aja di jam segini gitu ya guys ya selanjutnya ada weapon option nah ini weapon option ini kalau kalian pengen senjata full yang ada di DLC GTA 5 kalian bisa aja klik langsung give all weapon nah ini senjatanya disini udah banyak banget guys lihat nih varian-variannya dari senjata baru sampai senjata versi lama Oh jirin ini udah ada karakter dari Amerika guys senjatanya mana nih lihat tuh wih ini udah keren-keren guys pokoknya ini DLC yang terbaru ya guys ya gua belum pernah pasang mod senjata jadi ini bener-bener teori dari game GTA 5 nya guys Oke selanjutnya fitur lain disini ada gift maksimal Amo jadi ada pelurunya maksimal terus kalau mau misalkan kalian ngamot terlalu banyak atau mau nggak ada senjata tinggal remove all weapon nanti udah nggak punya senjata lagi langsung give all weapon lagi nanti senjatanya bakal banyak lagi terus disini ada yang namanya infinity pelor guys atau peluru ya guys ya kalau nggak salah ini gitu Oh ini explore ini peluru yang meredak guys kita coba ya ini menyemunya suka yang aneh-aneh anjir tuh lihat tuh ini pelurunya bisa jadi kayak granat anjing dur 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 kalau ininya diaktifin ya oke jadi kayak nih ini kalau normal kan kalau diaktifin jadi kayak gini guys wedeh anjay nih jadi mengerikan gini anjir apalagi yang bisa kita lakukan sebenernya masih banyak banget ini kalian perlu explore aja sendiri ya guys ya selanjutnya ada di objek spawner tapi disini gua kurang menyarankan karena agak susah ya guys ya ini untuk memainkan seperti ini guys jadi enaknya pakai map editor nah kayak gini ya untuk minda-mindah ini juga bisa sebenernya nih kalian tinggal klik kanan aja ditekan pindahin misalkan kesini sekalian gunain itu tapi gua kurang merekomendasikan karena pusing guys mending pakai map editor aja kayak gini nih nih kalau mau editor lebih enak guys ya kita coba nih map editor yang lebih enak tetap bisa diatur kanan kirinya jadi enggak terlalu ribet kayak menu gitu guys Oke jadi segitu aja udah untuk review dari menu versi duanya kita langsung ke tutorial installnya let's go Oke jadi pertama kalian tinggal klik begini dulu ya tar gua cantumin link ini di deskripsi silahkan kalian download ya guys ya ini namanya menu versi 2 kalau kalian perhatikan menu versi 1 itu si pembuatnya ini namanya si mafin dan ini adalah developer penggantinya guys atau penerusnya si mafin namanya is just curtis dan udah terlisensi ya guys ya jadi ini adalah asli mungkin dia kerjasama atau beli lisensinya makanya dibikin menu versi 2 karena untuk si mafin sudah tidak mau lagi update di menu terbaru ya langsung aja untuk requirement yang harus kalian penuhi yaitu seribukvi seribukvi.net native UI itu disesuaikan dengan versi game GTA 5 nya langsung aja disini bisa kalian download setelah kalian download bakal ada satu file seperti ini guys nah cari sanya gampang banget kalian tinggal buka directory game GTA 5 ini adalah tempat kalian menyimpan file-file dari game GTA 5 guys langsung aja kita buka menu nya di sini ada empat file tapi yang kita copy cuman dua aja guys menu stop sama si di menu asli ini kalian tinggal drag and drop ke directory GTA 5 seperti ini langsung aja di replace guys Oke nah banyak juga disini yang ngalamin Bang gua udah ngikutin cara lu tapi kenapa menu nya nggak bisa ngebuka yaitu seribuknya berarti belum sesuai dengan versi GTA nya silahkan kalian tonton dulu ya video yang ini jadi kalian ngerti dulu apa itu seribukvi seribukvi.net dan native UI kayaknya ya segitu aja untuk tutorial kali ini jangan lupa like comment subscribe bye bye yow